disini saya sudah bongkar ya guys selamat menikmati susah sekali penggantian apa namanya guys ini penggantian karet master remnya guys bagian dalam sini guys jadi ini saya akan bongkarkan teman-teman dan kita akan lihat di dalamnya guys apa yang bisa digunakan atau substitusi dengan motor apa guys atau punyanya mioka atau susukika guys sejenisnya guys kita akan samakan ya guys kita akan bongkar dulu isinya dia pakai apa karena sebagian dari kita belinya takut nanti kalau bocor susah cari hasilnya guys jadi kita apa namanya kita bongkar dulu guys oke sebelum kita lanjut jangan lupa like share dan subscribe channel saya oke guys biar saya teman semangat lagi guys oke ini juga ada handle kiri ya guys handle kirinya ini permukaannya halus ya guys ini mirip-mirip rcb s1 ya guys ya yang oval itu rcb oval yang universal juga ini bisa untuk rem dan juga bisa untuk coupling guys disamping itu juga ada suite nya guys ya ini suite nya fungsi ya guys suite rem kalau di satria ifu itu kita coupling dulu baru bisa starter ya guys ini untuk suite rem juga rem belakang ya guys untuk matic dan terus ini juga ada suite disini juga ini ini komplit tinggal colok itu pasti fungsi guys oke oke segitu aja untuk reviewnya ini permukaannya halus ya guys ini permukaannya halus dan ini terbuat dari plastik guys ya ini plastik guys ringan bobotnya ringan guys ini masalahnya nanti kita cek dulu masternya guys jadi mendapatkan master rem yang kecil dan keren ini guys itu gak sampai ngeluarkan duit sampai 500 atau setengah juta ke atas ya guys ini kita dapatkan cuman gak sampai 200 ribu guys ini sudah dapat master rem set yang kece oke guys nanti kita bongkar dulu ya guys oke next kita langsung bongkar saya sudah bongkar ya guys ini sedikit kurang terang guys dan sealnya ini dan sealnya ini saya tadi sudah cari-cari seal persemaannya guys ya tapi sayang sekali gak ada yang cocok punyanya satria e-view belakangnya guys memang beda ya guys ini langsung tonjolan ya guys seperti ini gak ada tonjolan seperti ini ya guys untuk satria e-view dan saya coba sama kan dengan supra x ini yang seperti kan di master rem yang paling besar ya guys karet kandungnya maksudnya piston master remnya yang paling kebesar guys ini juga ternyata lebih kecil lagi dibanding ini guys nah ini guys dia ini kebesaran guys ini sepertinya milinya berapa ya saya akan lihat juga berapa ininya guys mungkin sama rcb ya guys 14 ya guys saya juga kurang tau guys yang saya taunya kece dan kualitasnya untuk keseluruhan ya halus lumayan tapi kalau masalah ketahanan saya belum tau guys saya belum pernah coba guys oke guys lantung kita pasang aja mungkin seperti itu aja jadi teman-teman yang tau kasih tau teman-teman di kolom komentar ya ada yang tau yang sudah pernah mengalami bocor seperti ini selamat menikmati 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 Terima kasih.